Intro Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala syirina Muhammad wa ala syirina Muhammad Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Melalui forum yang mulia dan kau berkahi ini ya Rabb Izinkan kami mohon ampun kepadamu ya Rabb Atas segala dosa, khilaf, salah yang pernah kami lakukan ya Rabb Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Bimbinglah kami, keluarga kami, anak, istri, suami kami ya Rabb Dalam ridho'amu, dalam berkah dan hidayahmu ya Rabb Ya Rabb, jangan biarkan engkau Diamkan kami ya Rabb, dalam kenistaan, dalam kemaksiatan ya Rabb Jangan biarkan kami ya Rabb, berlimbah kemaksiatan ya Rabb Jangan biarkan kami jatuh kelimbah kenistaan ya Rabb Dan kemungkaran ya Rabb, bimbinglah kami ya Rabb Jauhkan kami ya Rabb, anak, istri, suami kami dari perbuatan yang haram ya Rabb Dari pekerjaan yang haram ya Rabb Ya Rabb, kalau memang media sosial, get-get Itu banyak mudorotnya buat keluarga kami Jauhkan ya Rabb, sejauh-jauhnya ya Rabb Tapi kalau memang bermanfaat ya Rabb Maksimalkan kemanfaatan itu buat kami Keluarga kami, masyarakat dan orang lain ya Rabb Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Kalau hidup ini mungkin terasa amat capek ya Rabb Itu barangkali karena dosa-dosa kami ya Rabb Dosa kepada pasangan kami, dosa kepada anak keluarga kami Dosa kepada orang tua kami ya Rabb Maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb Karena engkau lah yang berhak dan bisa mengampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb Kalau kami lihat ya Rabb dan kami rasakan dosa kami begitu amat besar ya Rabb Tapi ketika aku sandingkan dengan ampunanmu Ampunanmu jauh lebih besar ya Rabb Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb Kabulkanlah hajat dan harapan kami ya Rabb Ya Rahman, ya Rahim, ya Awalal Awalin, ya Akhirul Akhirin Ya Zalquwati'l Matin, ya Rahimal Masyakin Birrohmatika, ya Rahmar Rahimin Rabbana atina fidunya hasana Wa fil akhirati hasana wa qina'adza banar Fadlika subhanallah Rabbika Rabbil azati amma yasifun Wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Bapak Mirsa, semoga apa yang disampaikan guru-guru kita Rihal menggunakan media sosial dengan bijak jadi pelajaran bagi kita Bahwa anak itu dititipkan kepada kita Tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik Dan sejak anak dari usia masih usia satu bulan dua bulan Dekatkan dengan kita bukan dengan gadget Jadilah kita orang tua yang menjadi sumber ilmu anak-anak kita Dan pada saat kelak dia dewasa mantap menggunakan gadget atau media sosial bisa dengan bijak dengan kita memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Media sosial bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita Tetapi jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik Dan juga bisa menjadi hal yang merugikan jika kita terlena dalam menggunakannya Dan juga kita terjebak dalam menyebarkan keburukan kepada orang lain Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita dan menjadikan kita bijak dalam hidup Bijak dalam menggunakan media sosial Dan memanfaatkan ilmu kita terhadap media sosial tersebut sebagai sarana kita untuk menebar kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton